Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Fafa Namiku oke teman-teman semuanya di video kali ini aku mau ngebuat tumis oncom dan aku mau tambahkan juga dengan lenca selengkapnya ya teman-teman gimana cara ngebuat tumis oncomnya ini dan apa aja bahan-bahannya ataupun juga bumbu-bumbunya yuk ikuti terus videonya sampai selesai oke langsung aja kita ke bahan-bahannya untuk bahannya udah aku siapkan sebanyak 3 bapan oncom untuk oncomnya ini sebelumnya udah aku hancurin ya teman-teman atau bisa juga untuk oncomnya ini yaitu kita bisa rajang halus kemudian aku gunakan juga sebanyak 250 gram lenca dan aku gunakan juga sebanyak 5 ikat daun kemangi dan untuk bumbu-bumbunya yaitu aku gunakan sebanyak 8 siung bawang putih 8 siung bawang merah 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam setengah sendok makan gula merah bisa juga untuk gula merahnya ini yaitu kita ganti dengan gula pasir ataupun juga kita ganti dengan kecap manis dan aku gunakan juga sebanyak 20 buah cabai rawit merah atau untuk cabainya ini yaitu kita bisa sesuaikan aja dengan selera pedas kita nah ini teman-teman untuk bahan-bahannya dan juga bumbu-bumbunya atau untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa cek aja di deskripsi selanjutnya yaitu kita bisa tumis terlebih dahulu bumbu-bumbunya ya teman-teman yaitu kita bisa tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya kita bisa tumis sampai bumbu-bumbunya ini layu ataupun juga sampai harum kita tumis dengan api yang sedang aja tentunya sambil terus kita aduk-aduk biar bumbu-bumbunya ini gak gosong dan juga biar matangnya ini merata nah setelah bumbu-bumbunya ini udah layu udah harum untuk selanjutnya yaitu kita bisa masukkan cantiknya kita tumis lagi ya teman-teman kita bisa tumis lagi sampai bumbu-bumbunya ini benar-benar matang ataupun juga sampai cantiknya ini layu nah setelah semua bumbu-bumbunya ini udah benar-benar matang udah layu ataupun juga udah harum selanjutnya yaitu kita bisa tambahkan sedikit air teman-teman biar bumbu-bumbunya ini gak gosong dan juga biar nanti lebih meresap lagi ke oncomnya setelah itu kita bisa masukkan oncomnya masukkan juga garam, kaldu ayam, dan juga gula merahnya oke ini kita campurkan ya teman-teman kita campurkan, kita tumis kita bisa tumis sampai oncomnya ini matang ataupun juga sampai tercampur merata dengan semua bumbu-bumbunya nah setelah oncomnya ini udah matang udah tercampur merata dengan semua bumbu-bumbunya selanjutnya yaitu kita bisa masukkan lencaknya dan juga kemanginya atau kalau kalian lebih suka lencaknya ini yang lebih matang yaitu untuk lencaknya ini kalian bisa masukkan tadi bareng bersamaan dengan oncomnya tapi kalau aku lebih suka lencaknya ini yang masih setengah matang jadi ini aku masukkan lencaknya begitu oncomnya udah matang kita campurkan terus dan jangan lupa juga untuk dites rasanya ya teman-teman siapa tahu untuk rasanya ini masih ada yang kurang seperti masih kurang asin, kurang manis, ataupun juga masih kurang yang lainnya kalau untuk rasanya ini masih ada yang kurang yaitu kita bisa sesuaikan lagi kita bisa sesuaikan lagi sampai rasanya ini pas nah ini ya teman-teman untuk semuanya udah tercampur merata untuk oncom, lencak, dan juga kemanginya udah matang, udah layu untuk rasanya juga udah pas asin, manis, ataupun juga gurihnya ini udah pas itu artinya tumis oncom, lencaknya ini udah matang ya teman-teman ataupun juga udah jadi untuk selanjutnya tumis oncomnya ini yaitu kita bisa langsung angkat kita angkat dan kita bisa langsung sajikan oke ini ya teman-teman tumis oncom, lencaknya yang tadi kita buat udah jadi dan yang pastinya untuk tumis oncomnya ini rasanya enak banget ya teman-teman rasanya ini enak, gurih, lezat, dan juga sedikit pedas oke sampai disini ya teman-teman semoga videonya ini bisa bermanfaat dan kalian juga suka dengan video ini terima kasih telah menyaksikan video ini sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun juga kata-kata yang kurang tepat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih